Terima kasih. Lingwa terkejut. Saya mengizinkannya. Terdengar suara hampa. Lingwa, bersujudlah pada leluhur. Mendengar ini, Lingwa segera berlutut dan bersujud dengan hormat. Putra ini ditakdirkan dalam kegelapan dan merupakan dermawan dari klan roh. Jika saya memberinya setengah dari mata air spiritual, itu akan menjadi hadiah dari klan roh. Setelah suara hampa itu berkata, percakapan berbalik, kamu datang ke tanah lingkuan, kenapa kamu tiba-tiba menyelinap ke mata air? Lucen berkata bahwa dia telah melihat air lingkuan di dunia luar, dan wire khawatir ada kebocoran di dasar kolam, jadi dia turun untuk menyelidikinya. Kata Lingwa, lalu apa yang bisa kamu temukan? Benar saja, di suatu titik di dasar kolam, terdapat lubang yang sangat lemah. Saya tidak tahu kemana perginya kebocoran tersebut. Wire telah menutup lubang tersebut. Jadi begitulah, aku telah lalai, dan aku berhutang budi kepada seseorang yang memang ditakdirkan untukku. Suara hampa itu mendesah, kamu lemah, dan kamu masih berada di musim semi untuk memperbaiki celah tersebut. Keberanianmu patut dipuji, bicaralah saja jika kamu mau. Wire menginginkan benih pohon roh kuno, kata Lingwa. Apa yang dia inginkan? Suara hampa itu bertanya. Lingwa tidak berani menyembunyikan apapun, dan mengangguk setuju. Benih pohon suci itu terlalu penting, aku harus memikirkannya. Setelah suara hampa itu selesai berbicara, ia terdiam. Tapi Lingwa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Lucen bergegas maju, mencubit denyut nadi Lingwa untuk memeriksanya, lalu menghela napas lega. Lingwa kehilangan terlalu banyak esensi dan darah, dan tidak pulih dengan baik. Dia memasuki kolam mata air dengan tubuh lemahnya, diserang oleh udara dingin air kolam, dan mengalami koma karena kelemahan yang berlebihan. Yang diperlukan hanyalah setetes cairan esensi roh, dan Lingwa akan pulih. Lucen mengeluarkan botol kristal itu, hanya tersisa beberapa tetes di dalamnya, tapi dia masih memeras setetesnya dan memberikannya ke Lingwa. Setetes cairan esensi roh memasuki mulut dan berubah menjadi kekuatan hidup yang kuat, yang diserap oleh tubuh Lingwa dalam sekejap. Namun aura Lingwa tidak membaik sama sekali, wajahnya masih pucat dan denyut nadinya lemah. Basis budidayanya terlalu tinggi, satu tetes saja tidak cukup. Lucen mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan memberi Lingwa beberapa tetes terakhir cairan esensi roh. Setelah beberapa saat, nafas Lingwa sedikit membaik, wajahnya tidak terlalu pucat, dan denyut nadinya tidak terlalu lemah. Meski efeknya sebesar yang diharapkan, namun tetap bermanfaat. Bagaimana kamu memiliki cairan esensi spiritual, itulah inti dari pohon suci. Suara hampa terdengar lagi, dengan nada terkejut. Karena, pohon dewa roh kuno bukanlah hak paten ras rohmu, ia juga ada di luar. Lucen berkata begitu, ternyata pohon roh kuno di sisi umat manusia belum hilang. Suara hampa itu terdengar lagi, dengan kesadaran yang tiba-tiba. Hanya saja aku tidak bisa menghubungi pohon dewa roh kuno di luar. Cairan primordial roh-roh ini juga diberikan oleh orang lain. Sangat berharga. Sayangnya, semuanya sudah habis, dan ratu belum bangun. Lucen menjelaskannya seperti ini. Tingkat budidaya WR sangat tinggi, perlu vitalitas lebih. Bukan hanya beberapa tetes cairan esensi spiritual yang bisa dikembalikan, jika botol di tangan. Penuh mungkin akan baik-baik saja. Suara hampa itu datang sambil tersenyum. Kalau saja aku punya begitu banyak cairan esensi roh spiritual. Lucen tidak bisa menahan nafas. Dia hampir mengalahkan cairan esensi ilahi roh void dalam pertempuran dengan Yao Zhu di Danau Wuming. Dagingnya sangat sakit. Senior, kamu jaga sepuluh pohon dewa roh kuno. Seharusnya ada banyak cairan esensi roh-roh. Aku harap kamu dapat membantu Raja Roh. Lucen memandang lingwa yang masih pingsan, dan berkata, dia sangat lemah, saya tidak tahu kapan dia akan pulih. Dia seperti ini setiap kali dia datang. Dia koma selama sekitar satu bulan sebelum pulih. Suara hampa itu mengandung rasa benci terhadap besi dan baja, basis budidayanya sangat tinggi. Dia bahkan tidak sanggup kehilangan sedikit darah pun, dan tubuhnya terlalu lemah. bagaimana dia bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. Sebulan. Lucen terkejut. Saya tidak bisa menunggu selama sebulan. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kamu adalah ras manusia, dan tidak nyaman tinggal di mata air suci untuk waktu yang lama. Suara hampa itu berhenti, lalu berkata, lupakan, kamu bisa membawa wire menemuiku. Saya tidak tahu di mana seniornya. Bawa wire ke kolam mata air, tubuh tua itu akan membuka pintu masuk. Segera, Lucen melihat sebuah lubang di dinding kolam, jadi dia berenang ke dalam lubang tersebut. Setelah berenang lebih dari sepuluh kaki di lorong yang gelap, dia tiba-tiba menemukan cahaya di atas kepalanya, jadi dia melayang dan melihat sebuah gua bawah tanah yang besar. Tak disangka, di bawah kolam mata air tersebut, ada misteri lain, yaitu sebuah gua yang tersembunyi di dalam air. Lucen berjalan dari air dengan lingwa di pelukannya, dan melihat sesosok tubuh duduk bersila di kedalaman gua. Lucen bertemu dengan penjaga musim semi. Lucen menurunkan lingwa, dan memberi hormat bela diri kepada pria itu. Penjaga musim semi ternyata adalah seorang wanita roh, dengan rambut putih dan wajah yang baik. Dia agak mirip lingwa, dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Tapi nafas wanita ras roh itu berubah-ubah, dan dia merasa sudah sangat tua. Usianya pasti tidak lebih dari 30 tahun, dan dia mungkin adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Yang paling mengejutkan Lucen adalah ada cahaya samar di atas kepala wanita roh, dan cahaya itu memadatkan sebuah mahkota. Ini bukan pertama kalinya Lucen melihat seseorang dengan mahkota megah di kepalanya. Pertama kali, itu adalah iblis tua canian di bawah kota iblis, dengan mahkota samar di kepalanya. Kedua kalinya, itu adalah or tua dari Town Beast Mountain, yang juga memiliki mahkota megah di kepalanya. Ketiga kalinya, penjaga musim semi ini. Kepala mengumpulkan mahkota yang mulia, orang yang harus menjadi kaisar. Jadi penjaga musim semi ini adalah Manusia Lucen, saya telah melihat Linghuang. Lucen juga menebak identitas penjaga musim semi, dan memberi hormat lagi. Rasroh adalah sekutu ras manusia, dan tidak pernah menaruh dendam terhadap ras manusia. Kaisar dari Rasroh pantas mendapatkan rasa hormatnya. Waer adalah pemimpin klan roh, dan Lao Shen hanyalah penjaga mata air, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Linghuang bangkit perlahan, dan perlahan berjalan ke arah Linghuang. Saya tidak ingat sudah berapa tahun terakhir kali saya bangun. Saya duduk bersila di sini, dan saya sudah lama tidak berdiri dan bergerak. Setelah Linghuang selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke dahi Linghuang, dan menyuntikkan angkatan udara. Setelah beberapa saat, kondisi lemah Linghuang dengan cepat berubah, warna putih kebiruan di wajahnya juga menghilang, dan nafasnya cepat pulih. Rajaku, Linghuang, menghela nafas panjang, tiba-tiba membuka matanya, melihat wajah penjaga mata air dengan sia-sia, dan langsung berlutut dengan panik. Wair, aku telah melihat leluhur. Kamu tidak tahu berapa generasi keturunanmu, jadi bangunlah. Linghuang tertawa terima kasih, Patriark. Linghuang bangkit dan berdiri di samping Linghuang dengan hormat, mendengarkan instruksi. Saya di sini untuk menjaga mata air. Saya tidak tahu sudah berapa ribu tahun saya tidak bertemu siapapun. Linghuang melirik Linghuang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak leluhur keluar dari gunung, saya mengundang leluhur untuk kembali ke kelompok dan memimpin klan roh. Linghuang berkata dengan gembira, orang tua itu bersumpah bahwa dia akan menjaga mata air di sini selamanya, apapun urusan duniawinya. Kata Linghuang, W.R. lemah dan memiliki reputasi rendah. Sulit untuk memimpin klan roh. Jika ini terus berlanjut, klan roh mungkin akan menurun. Sudah seratus ribu tahun berlalu, dan belum ada seorang pun dari ras roh yang dinobatkan sebagai kaisar. Saya benar-benar kecewa. Tanpa peti mati langit dan bumi, ras rohku tidak dapat memiliki kaisar roh lagi. Bukankah orang tua itu memberitahumu sebelumnya bahwa peti mati langit dan bumi hanyalah sebuah penyangga, dan kamu harus bergantung pada dirimu sendiri apakah kamu dapat dinobatkan sebagai kaisar. Namun, lembah roh terlalu kecil untuk ditembus dengan sendirinya. Bukankah orang yang ditakdirkan ada di sini? Lembah roh telah terbuka, dan ras roh bisa keluar. Kaisar Ling melihat ke atas gua dan berkata, Kembali ke alam rahasia Singluo, kembali ke tanah leluhur, dengan berkah dari tempat yang bagus, khawatir tidak ada yang dinobatkan sebagai kaisar. Di tanah leluhur, auranya tipis. Jika ras roh padam, saya khawatir mereka tidak akan bisa beradaptasi, yang akan menyebabkan penurunan tajam dalam budidaya. Inilah yang paling dikhawatirkan Ling Hua. Sekarang levelnya sangat tinggi, sulit baginya untuk menerima penurunan level, dan dia tidak ingin anggota klannya sendiri turun level. Apa rencanamu? Ling Huang bertanya, Jangan kembali ke tanah leluhur, jangan terlibat perselisihan luar, dan pertahankan tanah Ling Gu selamanya. Pikiran Ling Hua yang sebenarnya terungkap. Baru pada saat itulah Lucen mengetahui bahwa Ling Hua telah melakukan begitu banyak hal sebelumnya, dan menolak meninggalkan Ling Hua karena dia takut aura di luar tidak mencukupi. Pemikiranmu terlalu naif. Jika ras roh tidak lahir, perselisihan tidak dapat dihindari, karena ras roh kita dan ras manusia telah bersekutu sejak zaman kuno, dan keselamatan serta keamanan kedua ras tersebut sangat erat kaitannya. Seratus ribuan tahun telah berlalu, dan malapetaka umat manusia semakin dekat. Jika umat manusia berada dalam malapetaka, ras roh kita tidak akan dapat melarikan diri. Kita harus bergabung untuk melawan agar mendapat kesempatan. Kata Ling Hua, jika kamu meninggalkan lembah roh, budidaya seluruh kelompok akan dihapuskan. Kata Ling Hua, abaikan, hapus saja. Kamu ditakdirkan untuk memulai dari awal, jadi tidak perlu takut. Kaisar Ling berkata lagi, Ling Gu bukanlah tempat tinggal klan roh, tetapi tempat eselon atas klan roh bercocok tanam. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat tertentu yang dapat datang ke sini untuk bercocok tanam. Orang-orang dari ras roh masuk ke tempat kecil ini, menipiskan aura lembah roh, jadi secara alami jauh lebih sulit untuk melahirkan kaisar roh. Petik 2. Nenek Moyang mengajarkan, Wair Patu. Meskipun Ling Hua tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Perlombaan roh telah tinggal di lembah roh selama seratus ribu tahun, generasi demi generasi, kehidupan demi kehidupan. Tubuh ras roh juga telah terbiasa dengan energi spiritual yang tinggi dari lembah roh. Jika mereka pergi ke suatu tempat dengan energi spiritualnya rendah, mereka memang akan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Tapi tidak sampai mati. Kaisar Ling berkata lagi, Selama kamu tidak mati, wilayahmu masih ada. Yang jatuh hanyalah kekuatan yang sesuai. Selama kamu berlatih dengan rajin, kekuatanmu akan tetap kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kuesioner Ling Hua itu bervariasi dari orang ke orang, dan mereka yang memiliki talenta tinggi secara alami akan cepat. Ling Huang berkata, Terlebih lagi, tanah leluhur memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, bakat dan harta yang tak terhitung jumlahnya, yang jauh lebih baik daripada tanah terpencil linggu. Di bawah bimbingan Ling Huang, Ekspresi Ling Hua menjadi jauh lebih baik. Leluhur tua, YR ingin melaporkan sesuatu, Feng Yao sudah mati. Sangat bagus. Ling Huang mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan aura kuat keluar dari tubuhnya, hampir menembus atap gua. Dari sini kita bisa melihat seberapa dalam kebencian Ling Huang terhadap Kaisar Feng Yao. Tapi, dia meninggal selama seratus ribu tahun, dimanakah peti mati langit dan bumi berada. Kata Ling Hua, Selama Feng Yao tidak ada, cepat atau lambat peti mati langit dan bumi akan ditemukan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ling Huang berkata dengan wajah bahagia, Lu Chen setuju untuk membantu menemukannya, itulah sebabnya YR membawanya ke sini. Kata Ling Hua, Ini kesepakatanmu dengannya. Ling Huang telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sudah menjadi manusia, jadi bagaimana dia bisa gagal memahami apa yang dimaksud Ling Hua. Ya, Kaisar Ling terdiam beberapa saat sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, akan lebih baik jika seseorang menemukan tempat untuk ras roh di benua Yuan Wu. Bagaimanapun, ras roh harus membiasakan diri sebelum pergi tanah nenek moyang mereka setelah meninggalkan lembah roh. Pergilah ke tempat umat manusia. Namun, benih pohon suci adalah harta surga dan bumi dari klan roh. Sangat berguna bagi klan roh. Dapat membuat kesombongan klan kita menjadi kehormatan dan kesucian, dan tidak bisa diberikan begitu saja. Kaisar Ling melihat ke arah Lucen, dan berkata, kamu telah mengambil air lingkuan, dan Ling Zhu telah membalas budi mereka. Orang tua itu memberi giyok unikon seratus daun dewa roh, itu sudah cukup untukmu, benih pohon suci, sebaiknya kamu berhenti memikirkannya. Aku hanya ingin satu, kata Lucen, anak muda, kamu bertanya terlalu banyak. Kata Ling Huang, aku berjanji, temukan peti mati langit dan bumi secepat mungkin, dan kembalikan ke ras roh. Lucen sedang terburu-buru, dan dia datang segera setelah dia membuka mulutnya, dan dia berani menjamin janji apapun, pertama-tama dapatkan benih pohon roh kuno. Kalau tidak, setelah melewati desa ini, saya khawatir tidak akan ada toko seperti itu. Pohon dewa spiritual kuno sangat penting bagi ras roh, bagaimana dengan istana senmu. Jelas lebih penting, jika Anda tidak bisa mendapatkan benih pohon roh kuno di sini, apalagi mendapatkannya di istana senmu. Jika kamu mengingkari janjimu, tahukah kamu konsekuensinya? Ling Huang menatap Lucen dan berkata, konsekuensinya serius. Lucen bersikap tegas dan meyakinkan, tetapi saya takut mati, dan saya tidak akan pernah membiarkan konsekuensinya terjadi. Saya pasti akan mengambil kembali peti mati langit dan bumi. Orang yang tidak mengubah wajahnya dan mengatakan bahwa mereka takut mati. Umumnya tidak takut mati. Kaisar Ling mengenal Lucen, dan kemudian tersenyum ringan, aku akan memberimu waktu satu tahun. Jika kamu tidak mengambil kembali peti mati langit dan bumi dalam waktu satu tahun, kamu hanya akan menunggu kepalamu bergerak. Leluhur tua, jangan khawatir, Weiher memiliki beberapa helai rambutnya, dan dia tidak berani menepati janjinya. Jika tidak, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi, Weiher akan tetap menemukannya. Ling Huang menunjukkan beberapa rambut hitam itu, dan wajah Lucen menjadi gelap pada saat itu. Eh, begitu Ling Huang melihat beberapa rambut hitam itu, dia tahu bahwa Ling Huang tidak kompeten, dan dia tidak tahu bahwa itu bukan rambut, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh dahinya, wilayahnya sangat rendah, ingat saja miliknya napas. Ling Huang tidak tahu mengapa Ling Huang tidak bahagia, tetapi dia tetap mematuhi perintah Ling Huang dan melemparkan beberapa helai rambut hitam yang mendarat di atas air. Kamu, gadis bodoh, kenapa kamu membuangnya ke dalam air? Ling Huang sangat marah hingga dia menamparkan keningnya dengan lurus. Jika ini tidak mencemari air lingkuan di seluruh mata air, bagaimana dia bisa keluar di masa depan? Aku, Ling Huang tercengang. Sudahlah, Ling Huang tidak ingin berbicara dengan Ling Huang, jadi dia berbalik menghadap Lu Chen, menunjuk ke kolam lain, benih pohon suci ada di bawah kolam, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Terima kasih Ling Huang, Lu Chen sangat gembira, pohon suci itu menghasilkan benih selama 100 ribu tahun, dan ada 10 benih di dalamnya. Kamu hanya dapat mengambil satu, dan jika kamu mengambil satu lagi, kamu tidak akan pernah mau meninggalkan tempat ini melihat Lu Chen dengan gembira turun ke dalam kolam, mata lingwa dipenuhi kekhawatiran. Berkat Lu Chen, ini adalah pertama kalinya dia bertemu leluhurnya, tetapi dia melakukan kontak dengannya lebih dari sekali. Sejak dia naik takhta pada usia 10 tahun, dia telah mengunjungi lingkuan sebanyak 5 kali. Empat kali sebelumnya dia datang sendiri dan tinggal selama beberapa bulan. Selama kurun waktu tersebut, ia mendengarkan ajaran nenek moyang, serta menerima bimbingan dan pembinaan nenek moyang dalam berkultivasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda? Tentu saja, dia juga menuruti perkataan leluhur lama, dan kebenciannya pada Kaisar Feng Yao ditransplantasikan dari leluhur lama. Sebab, nenek moyang punya dendam terhadap Kaisar Feng Yao. Selain itu, Kaisar Feng Yao mengambil altar langit dan bumi yang paling berharga dari Lingzu, jadi dia semakin membenci Kaisar Feng Yao. Adapun untuk tidak meninggalkan lembah roh, itu adalah idenya sendiri, bukan ide leluhurnya. Dialah yang mengetahui sesuatu tentang leluhur yang mengkhawatirkan Lucen. Leluhur tua, dia licik, tetapi dia tidak mudah untuk berbicara di permukaan. Jika Lucen ceroboh, mudah untuk mengikuti cara leluhur lama. Leluhur tua, apa yang ada di bawah kolam? Lingwa ingin tahu apakah leluhurnya telah menipu Lucen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Satu bagian, dan sepuluh benih pohon suci. Selain itu, tidak ada apa-apa. Linghuang secara alami tahu apa yang dipikirkan Lingwa, jadi dia berkata dengan tenang, W.R., apakah kamu menyukai anak ini? W.R. bersumpah demi Tuhan, sama sekali tidak. Lingwa berkata dengan tergesa-gesa, tidak, tidak, kenapa kamu begitu gugup? Semakin kamu seperti ini, semakin kamu curiga. Petik 2, W.R. benar-benar tidak memilikinya, mohon pencerahannya kepada leluhurku. Lingwa berkata dengan tergesa-gesa, jangan gugup, meski kamu jatuh cinta dengan anak ini, aku tidak akan keberatan. Meski aku sudah tua, aku bukan orang yang bertele-tele. Saat Linghuang sedang berbicara, dia memikirkan sesuatu lagi, dan tiba-tiba menjadi emosional. Aku tidak akan pernah menjadi bajingan seperti Feng Yao, yang ahli mengukul bebek mandarin agar kekasih tidak bisa menikah. Leluhur tua, tolong jangan terlalu bersemangat. Lingwa buru-buru membujuk, W.R., apakah dia memberitahumu bahwa Feng Yao sudah mati? Linghuang menjadi tenang dan bertanya. Ya, Lu Chen berkata bahwa Feng Yao telah mati selama seratus ribu tahun. Lingwa melihat mata Linghuang berkedip karena curiga, dan bertanya dengan cepat, leluhur tua. Linghuang mengangguk, dan berkata, saat itu, Feng Yao membalikkan keadaan dan menekan empat kelan kuat dengan satu tangan. Kekuatan bertarungnya tidak terbatas, tetapi dia memiliki banyak musuh. Tidak masuk akal jika dia tidak mati. Orang tua itu mengira setelah pertempuran itu, dia tidak akan hidup lama, dan benar saja, dia terbunuh setelah menyegel kelan rohku. Terlebih lagi, setelah mati selama seratus ribu tahun, kali ini bertepatan, Lu Chen tidak berbohong kepada kamu. Leluhur tua, Feng Yao sudah mati, kebencianmu akhirnya bisa dilepaskan. Tidak, Linghuang menggelengkan kepalanya, dan hendak memberi tahu Linghuang sebuah rahasia, tetapi tiba-tiba teringat orang itu, dan berubah pikiran, Feng Yao telah terlalu menyakitiku, bahkan jika dia mati selama seratus ribu tahun, aku tidak akan membiarkan pergilah orang tua itu. Kebenciannya, mengapa, Linghuang tidak mengerti, orang mati dan kebencian lenyap, mengapa nenek moyang terus gigih. Meskipun Feng Yao sudah mati, akan ada sisa-sisa dirinya di benua Yuanwu. Saat Anda melihat sisa-sisanya di masa depan, hancurkan secara langsung. Jangan bicara padanya, perintah Linghuang, di mana sisa-sisanya, umumnya, di mana ada segel Kaisar Agung, pasti ada sisa-sisanya. W.R. mengingatnya, ceritakan padaku tentang Lu Chen, pria yang ditakdirkan. Linghuang melirik ke arah Linghuang, dan melihat ekspresi Linghuang tidak banyak berfluktuasi. Dia tahu bahwa hubungan antara Linghuang dan Lu Chen rata-rata, jadi dia berkata, sejak zaman kuno, umat manusia dan ras roh belum menikah. Dengan kata lain, keadaan khusus dapat membuat pengecualian, jika kamu jatuh cinta dengan putra ini, itu akan menjadi hal yang baik. Leluhur tua, Linghuang tersipu, tidak tahu mengapa Linghuang mengatakan itu. Anak ini punya pembuluh darah bela diri berbentuk naga di tubuhnya, dia adalah keturunan Jiulong, dan dia memiliki pembuluh darah yang sama dengan orang itu. Kaisar Ling berkata pelan, siapa orang itu? Linghuang bertanya, jangan tanya apakah kamu seharusnya tidak. Kaisar Ling mengerutkan kening, dan berkata, pewaris sembilan naga, bakat dari surga, jika dia tumbuh dewasa, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Petik 2, dia sebenarnya memilikinya, potensi yang sangat besar. Linghuang terkejut, dia percaya pada kata-kata Linghuang. Jika kamu bergabung dengannya dan merekrutnya ke dalam keluarga, klas rohku akan memiliki orang yang tak terkalahkan yang bertanggung jawab, bahkan jika bencana melanda, akan ada jadilah jaminan pasti. Kaisar Ling sebenarnya mengatakan demikian. Leluhur tua, kamu, bagaimana kamu bisa membiarkan Wire melakukan hal seperti itu? wajah Linghuang memerah karena malu. Itu hal yang baik, dan tidak memalukan. Aku pernah melakukannya sebelumnya. Ah, tapi, gagal. Oh, jika bukan karena tongkat Feng Yao yang mengalahkan bebek Mandarin, Lao Sen pasti berhasil. Tidak, 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 Lao Sen dan orang itu pasti sudah digabungkan sejak lama. Mengapa dia melibatkan ras roh dan disegel di lembah roh? Linghuang menatap kosong ke atas gua, mengingat masa lalu, matanya sedikit merah. Leluhur tua, Wire menjaga batu giok untuk klan roh dan tidak akan pernah menikah seumur hidup. Linghuang menyatakan posisinya dengan cara ini dan menolak kelamaran Linghuang. Kamu sudah dewasa, kamu punya ide sendiri, terserah kamu, aku tidak suka memaksa orang lain. Linghuang merenung sejenak, dan tidak punya pilihan selain menghela nafas. Leluhur tua, apa pendapatmu tentang lu? Chen, Linghuang tidak berani membicarakan topik ini lagi, takut Linghuang akan memunculkan ide buruk. Dia segera mengganti topik dan langsung beralih ke lu, Chen. Anak ini lumayan, tapi tidak terlalu baik. Mengapa dia terlalu serakah? Seperti hantu kelaparan, dia menginginkan segalanya. Dengan leluhur di sini, tidak bisakah dia disembuhkan? Saya tidak ingin mentraktirnya. Dia adalah keturunan Jiulong. Saat saya melihatnya, saya akan memikirkan orang itu, dan saya ingin memberinya sedikit kenyamanan. Begitulah, kuharap dia berperilaku lebih baik kali ini. Jangan terlalu serakah, dan ambil saja benih pohon sucinya. Itu tidak mungkin. Dia telah mengambil 10 benih pohon keramat, dan menjadikannya 9 benih pohon keramat dengan sesuatu yang tidak diketahui, dan mengembalikannya ke tempat semula, mencoba menipu orang tua itu. Linghuang melihat ke arah kolam, dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Sebenarnya, selama dia dengan patuh mengambil satu, orang tua itu akan memberinya 100 lagi setelah dia muncul. Tapi dia mengambil semua benih pohon suci di bawah. Lalu dia, aku hanya dapat mengambil 10 buah, dan aku akan menyelamatkan masalah, dan meninggalkan lebih banyak benih pohon suci untuk orang-orang klan rohku. Mendengar ini, Linghuang tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mengumut biji wijen dan kehilangan semangka. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan dia terlalu rakus. Saat ini, kolam menggelembung, dan terjadilah gerakan. Menabrak, terdengar suara air. Lucen melompat dari kolam dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan dia mencubit biji emas seukuran ibu jari di tangannya. Linghuang, aku mengikuti instruksimu dan hanya mengambil satu, dan tersisa sembilan di tempatnya. Lucen berbicara dengan lancar, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia tampak seperti orang jujur, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Melihat Lucen tidak tersipu ketika dia berbohong kepada orang lain, dan dia bertindak lebih baik daripada orang lain, Linghuang tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan wajahnya, menutup mulutnya, dan tertawa. Linghuang tidak mau repot-repot berbicara dengan Lucen, jadi dia langsung mengeluarkan dua botol kristal dan menyerahkannya masing-masing kepada Lucen dan Linghuang, ini adalah hadiah dari orang tua itu, kalian masing-masing punya botol, gunakan untuk diri sendiri pertahanan. Terima kasih, Patriark. Linghuang secara alami tahu bahwa itu adalah barang paling berharga dari klan roh, jadi dia dengan senang hati mengambilnya. Saat Lucen memegang botol kristal, dia sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara, dia sudah berkembang. Botol kristal ini agak besar, berisi cairan sari roh, diperkirakan beratnya dua kati. Itu jauh lebih banyak daripada jumlah cairan esensi roh yang dia miliki dalam dua kali sebelumnya. Dia memiliki dua kati spirit-spirit Yuan Liquid di tangannya, dan jika dia ingin berkorban untuk santian di masa depan, dia bisa membukanya untuk berkorban. Perjalanan ke lembah roh ini telah membuahkan banyak hasil, dan pastinya tidak sia-sia. Terima kasih Linghuang. Lucen membungkuk hormat kepada Kaisar Ling, dan dengan senang hati menyimpan cairan esensi roh spiritual. Ambillah apa yang seharusnya kamu ambil, dan jangan datang ke tanah lingkuan lagi di masa depan. Linghuang melambaikan tangannya dan langsung mengusir tamu itu. Lucen memundurkan diri. Waer memundurkan diri. Setelah Lucen dan Lingwa selesai berbicara, mereka bersiap untuk masuk ke dalam air dan kembali ke tanah. Tiba-tiba, Linghuang berkata lagi, Lucen, dalam waktu satu tahun, kamu harus menyerahkan peti mati langit dan bumi kepada Lingwa, atau kamu akan menanggung akibatnya. Lucen, tahu. Lucen menjawab, lalu melompat ke air bersama Lingwa, menyelam melalui lorong, dan kembali ke tanah. Setelah meninggalkan pantai, Lucen menemukan bahwa seratus daun spiritual telah hilang, dan Xiaoyu telah memakan semuanya. Dan Xiaoyu sedang tidur di bawah pohon spiritual kuno, napasnya menjadi lebih kuat, dan rambut di tubuhnya menjadi semakin jernih dengan cahaya giyok samar bersinar. Xiaoyu memakan daun Lingshen dan tumbuh dewasa sambil tidur. Lingwa menyentuh Xiaoyu, dan berkata dengan gembira kepada Lucen. Ini merepotkan. Lucen mengerutkan kening, dan melihat ke arah Chaos Orb. Ruba api telah memakan sembilan pil binatang mendalam api dan semakin marah. Namun, jika Xiaoyu ingin berkembang, dia harus kembali ke Chaos Orb. Tapi Xiaoyu kembali ke Chaos Orb, Firefox sangat kejam, apakah itu akan mempengaruhi tidur Xiaoyu? Apa yang salah? Melihat Lucen dalam keadaan linglung, Lingwa mau tidak mau bertanya. Xiaoyu tidak bisa tumbuh di luar, aku ingin mengambilnya kembali. Lucen tidak terlalu peduli, dia mengambil Xiaoyu dan memasukkannya kembali ke dalam Chaos Orb. Saat Xiaoyu kembali ke Chaos Orb, kekuatan binatang suci menyebar, memenuhi seluruh ruang Chaos Orb. Ikan-ikan aneh di kolam masih hidup dan menendang, tetapi setelah mencium kekuatan mengerikan Xiaoyu, mereka segera menjadi tenang. Dan Firefox juga banyak menahan diri, tidak berani terlalu dekat dengan Xiaoyu, dan berlari ke sudut jauh untuk terus mengamuk. Firefox sangat masuk akal, Xiaoyu tidak terpengaruh, dan Lucen merasa lega. Kamu bukan master binatang buas, kemana kamu membawa Xiaoyu? Melihat Xiaoyu menghilang tiba-tiba di tangan Lucen, Lingwa bertanya dengan heran seolah dia telah memasuki ruang tertentu. Rahasia, Lucen tersenyum, dan Lingwa segera memutar matanya. Keduanya berjalan keluar dari tanah mata air spiritual, menemukan kereta Phoenix, dan memulai perjalanan pulang mereka. Istana Sembilan Raja Klanroh. Belajar, Pangeran Kesembilan memberikan kesempatan kepada putrinya untuk bertatap muka. Putri Pangeran Kesembilan ini sangat cantik dan memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dia adalah bakat langka dalam seni bela diri di antara klanroh. Lingrao, kamu harus ingat satu kalimat, mereka yang ingin mencapai hal besar tidak peduli dengan hal kecil. Jika kamu ingin menjadi Raja Klanroh, ada beberapa hal yang harus kamu korbankan, dan beberapa hal kamu harus bertahan. Pangeran Kesembilan mengatakan ini pada putrinya. Semua sesuai pengaturan ayah. Lingrao menjawab, izinkan saya memberi tahu Anda tentang Lucen dulu, kedatangan pria yang memiliki takdir pertemuan ini adalah kesempatan kita. Kata Pangeran Kesembilan, bukankah dia dibawa ke istana oleh Lingwa? Dia sudah dari pihak Lingwa, jadi bunuh saja dia. Kata Lingrao, tidak, mereka yang terkutuk di suatu tempat mendapat perlindungan dari leluhurnya, kecuali jika benar-benar diperlukan, kami tidak ingin mengambil risiko ini. Pangeran Kesembilan menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, sebagai seorang ayah, saya masih ingin memenangkan hati Lucen. Selama saya menarik orang ini ke pihak kita, itu pasti akan bermanfaat bagi kita. Lembah Roh belum tersegel, tapi Lingwa tidak mengumumkannya. Kecuali Eselon atas Klan Roh, orang-orang Klan Roh tidak mengetahuinya, apalagi orang yang ditakdirkan telah datang. Lingrao berkata, tidak ada yang tahu tentang Lucen. Lucen tidak memiliki prestise dalam spirit Rache. Putriku tidak dapat melihat apa kebaikan Lucen untuk kita. Agar ayahku memahami dan memaksa Lingwa mengumumkan masalah ini, ketika orang-orang Lingzu tahu bahwa orang yang ditakdirkan akan datang, Lucen akan menjadi berharga. Bagaimana kita bisa memenangkan hati Lucen? Kamu menikah dengannya dan, jadikan dia menantu istana kesembilan. Ah, selama Lucen menjadi suami mertuamu, para leluhur akan menyukaimu, dan orang-orang dari Rasroh akan mendukungmu. Ketika tiba saatnya untuk membawa orang untuk memaksa istana demi ayahmu, Lingwa tidak akan menjadi bisa mundur. Sepertinya itu masuk akal. Lingrao berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi Lingwa akan berhati-hati, bagaimana dia bisa membiarkan kita berhasil. Lingwa hanya melindungiku, bukan Lucen. Dia memusuhi Lucen. Ini kesempatanmu. Pangeran ke-9 menatap putrinya dan bertanya, kamu ingin naik tahta, apakah kamu tidak rela mengorbankan ini? Tapi bagaimana dengan Angdu? Lingrao sedikit ragu, dia punya tunangan, bagaimana dia harus menjelaskan kepada tunangannya. Apakah Angdu penting, atau tahta Rasroh? Pangeran ke-9 memutar matanya. Tahta itu penting. Tanpa memikirkannya, Lingrao berseru. Bersabarlah sekarang, saat kamu naik tahta di masa depan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sembilan Pangeran memberi isyarat, Ayah benar, setelah aku naik tahta, aku akan menyelesaikan Lucen secara diam-diam, dan kemudian aku akan bersama Angdu. Lingrao langsung mengerti, saya akan membicarakan masalah ini nanti, prioritas utama adalah mendapatkan kesempatan bertemu Lucen. Pangeran ke-9 berkata, dua hari lagi akan menjadi upacara surga klan roh, dan Lucen mungkin menghadirinya pada saat itu, itu tergantung pada penampilanmu. Putriku adalah putri agung, cabang emas dan daun giok dari keluarga kerajaan, dia pasti akan memenangkan Lucen. Lingrao penuh percaya diri, nah, jika waktunya tiba, kamu akan memilih 10 pelayan cantik dari mansion dan mengemasnya bersama-sama. Ah, apa yang terjadi lagi? Bukankah lebih bagus jika Lucen menambahkan 10 pelayan pada putriku? Jika kamu tidak membuat orang bahagia, bagaimana mereka bisa peduli padamu? Putriku tidak mau membawa 10 pelayan dan berbagi satu laki-laki. Itulah mengapa menjadi seorang ayah menyuruhmu untuk bersabar. Jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, jangan terpaku pada hal-hal kecil. Baiklah, juga, suruh Angdu santai saja. Jadilah seorang cucu jika Anda harus menjadi seorang cucu. Ini akan menguntungkannya di masa depan. Jika dia merusak acara besar kita, aku akan memenggal kepalanya. Tahu 725 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Istana Setia Lingyan sedang berkeliaran di bawah pavilion dan ada yang tidak beres. Ratu sebenarnya membawa Lucen pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Pria dan janda kesepian ini bersama hilang selama berhari-hari. Tidak bisakah dia terburu-buru? Anak ini Lucen berani bersama Ratu. Dia pasti jatuh cinta pada Ratu. Lihat apakah aku tidak membunuhnya. Bagaimana jika Ratu jatuh cinta pada Lucen? Apa yang harus aku lakukan? Sayang sekali Lingyanku telah setia kepada Ratu dan telah tergila-gila selama ribuan tahun. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Ratu. Bagaimana anak Lucen ini bisa dibandingkan denganku? Bagaimana aku bisa menjadi sungguh memalukan sampai-sampai aku hanya mendapat sial seperti ini? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Kenapa aku merasa seperti ada padang rumput di atas kepalaku? Lingyan cemas dan gugup berbicara pada dirinya sendiri. Agak tidak jelas. Pada saat ini, delapan harimau liar giyok putih menarik kereta Phoenix besar, berlari ke istana, dan berhenti ketika mereka mencapai pavilion. Lucen, kamu sudah mati. Lingyan sangat marah, putus asa, dan terbang, siap meraih Lucen yang baru saja turun dari kereta Phoenix dan memukulinya. Lingyan, apa yang kamu lakukan? Lingwa meminumnya dengan dingin, dan Lingyan tidak berani melakukan apapun. Begitu Lingwa kembali ke istana, dia kembali menjadi lingwang yang berwajah beku, dan bukan lagi gadis kekanak-kanakan. Lucen adalah orang yang dilindungi oleh leluhur, kamu harus bergaul dengan baik dengan Lucen, mengerti. Lingwa meninggalkan sepatah kata pun dengan dingin dan pergi. Ya, ratu. Lingyan berteriak dengan hormat dari belakang. Setelah Lingwa pergi, kamu, anakmu berjanji padaku untuk tidak melihat langsung ke arah ratu, tidak berbicara dengan ratu, tidak menyentuh ratu. Lingyan meraih Lucen, dan meskipun dia tidak melakukannya berani bersikap kasar pada Lucen, dia mengoce banyak omong kosong, tapi kamu, kamu mengabaikan kata-kataku dan berani bersama ratu, pria dan janda kesepian. Bersama-sama dalam kereta yang sama, bisakah kamu melawanku? Bagaimana caranya kamu biarkan aku mengangkat kepalaku? Siapakah kamu ratunya? Lucen kesal dengan Lingyan, jadi dia harus memberi pelajaran pada Lingyan, dan memukuli Lingyan, agar orang ini sadar dan tidak tenggelam dalam fantasi sepanjang hari. Sepupu, kata Lingyan, ada yang lain, Lucen bertanya lagi, menteri, Lingyan berkata lagi, ada yang lain, Lucen terus bertanya, subjek, Lingyan melanjutkan, ada yang lain, Lucen bertanya lagi, hilang, Lingyan tidak bisa memahaminya, Cih, itu saja, saya pikir kamu adalah suami ratu. Petik 2, Lucen berkata dengan nada menghina, menurutku begitu, tapi ratu tidak menginginkannya, Lingyan tampak sedih, jadi, kamu menyebarkan rumor kemana-mana untuk mencoreng kepolosan ratu. Lucen membuka mulutnya dan datang, tidak, tidak, kamu berbicara omong kosong, aku setia kepada ratu, tidak bersalah, jangan menjebakku. Lingyan panik, tapi apa yang kamu katakan tadi membuatku berpikir begitu, jika sampai terungkap, bukankah itu akan mendiskreditkan ratu? Kata Lucen, tidak, tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, bagaimana aku bisa menjelek-jelekkan ratu, kamu pasti salah dengar. Lingyan sedikit gugup, dan menolak mengakuinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Aku dengarkan, ratu belum pergi jauh, aku akan melapor pada ratu. Kata Lucen, ratu tidak akan mempercayai kata-katamu. Kata Lingyan, mungkin tidak sebelumnya, tapi sekarang. Mengapa? Karena, ratu dan aku telah menghabiskan waktu berhari-hari bersama di kereta Phoenix, kami saling mengenal dan percaya satu sama lain. Ah, Lingyan menjadi gugup lagi, dan mulai bertanya, apa yang kamu dan ratu lakukan di kereta Phoenix? Semua yang perlu dilakukan telah selesai. Ah, saya melakukan apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Lucen, aku akan membunuhmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku jamin ratu akan menggorengmu hingga berkeping-keping dan mengusirmu dari perlombaan roh. Tidak mungkin, aku sepupu ratu, dan kamu adalah orang luar, ratu hanya akan membantuku dan tidak membantumu. Salah, aku telah berbelok dari luar ke dalam. Apa artinya, Anda menebak, mungkinkah, kamu dan ratu sudah. Jangan bicara omong kosong, jangan memikirkannya, tidak peduli apa, kamu menghipnotis dirimu sendiri untuk percaya bahwa ratu dan aku tidak bersalah. Aku percaya kamu bajingan, hanya dari kata-katamu saja, aku tahu bahwa anakmu sudah tidak bersalah lagi. Lingyan gemetar karena marah, dan tidak berani melakukan apapun pada Lucen, jadi dia harus berkata, katakan sejujurnya, apakah kamu yang menyukai ratu, atau ratu yang menyukaimu. Aku bilang mereka tidak cocok satu sama lain, percayakah kamu? Lucen tersenyum, aku percaya adikmu, perkataan anakmu tidak lagi bisa dipercaya. Lingyan berkata dengan marah, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Melihat Lingyan hendak melakukan kekerasan. Hei, sudah, ku bilang, ratu tidak menyukaiku. Lucen menjadi tidak sabar, dan mengulurkan tangan untuk mendorong Lingyan keluar, tapi dia tidak bisa. Alam Lingyan terlalu tinggi, hingga tingkat yang menakutkan, Lucen tidak berada pada level yang sama dengan yang lain. Namun, Lingyan memiliki temperamen yang baik, dia tidak peduli jika Lucen mendorongnya, dan terus menuruti pikirannya sendiri. Jika itu orang kuat lainnya, dia pasti sudah menamparnya. Ratu tidak menyukaimu, bagaimana dia bisa duduk bersamamu di kereta Phoenix? Laki-laki dan janda yang kesepian, duduk selama berhari-hari, tidak ada yang akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan tidak ada yang salah. Percaya atau tidak, bahkan jika terjadi sesuatu, aku tidak akan mengakuinya. Benarkah, Lingyan hampir mati, dan kata-kata keinginan dan keinginan Lucen membuatnya gila, dan membuatnya semakin curiga dengan apa yang terjadi antara Lucen dan Ratu. Namun, bahkan jika Lucen menolak mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain dibuat gila oleh Lucen. Ayo, ini sudah larut, ayo kembali. Lucen tidak repot-repot berbicara dengan Lingyan lagi, jadi dia langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Ini masih pagi, aku masih bisa tinggal di istana dan tidak kembali. Jika kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa istirahat? Aku akan beristirahat bersamamu. Ayo, ayo, keluar, aku tidak ingin menjadi gay. Saya tidak terlibat dalam urusan gay, tetapi Anda adalah tamu dari jauh, jadi saya, tuan rumah, harus menemani Anda. Lingyan tiba-tiba menjadi berkulit tebal dan menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Aku punya seseorang untuk menemaniku, aku tidak membutuhkanmu. Lucen berkata dengan marah. Cih, kamu tidak kenal banyak orang di Spirit Race, selain aku yang menemanimu, siapa lagi? Lingyan berkata sambil mencibir, dan kita, suara wanita cantik terdengar. Lingyan menoleh untuk melihat, matanya langsung tegak, sepuluh dayang berpakaian cantik dan cantik sedang berbaris dan berjalan menuju pavilion. Dia mengenali mereka. Inilah sepuluh pelayan terbaik di istana. Mereka masih muda, cantik, dan berpendidikan tinggi. Meskipun para pelayan sebenarnya adalah pengawal pribadi ratu, mereka sangat dihargai oleh ratu. Dia pernah meminta salah satu dari mereka kepada ratu, tetapi ratu menolak. Apa yang kamu lakukan di sini? Layani tuan lu, ah.